Pemirsa petugas, kepolisian meringkus komplotan penggelapan mobil rental yang didalangi seorang wanita di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya petugas mengamankan sejumlah mobil rental hasil curian yang dijual atau digadaikan pelaku hingga keluar daerah dengan nilai puluhan juta rupiah. Sejumlah mobil rental ini disita polisi dari tangan kawanan pencuri di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari penangkapan kawanan pencuri mobil rental di beberapa wilayah Pulau Jawa. Saat beraksi, pelaku menggunakan identitas palsu. Mobil yang dirental langsung dijual atau digadelkan ke luar kota dengan harga puluhan juta rupiah. Menurut pelaku, aksi pencurian mobil rental ini didalangi seseorang wanita berinisial NV. Pelaku kini masih diburu polisi. Polisi telah mengamankan lima unit mobil hasil kejahatan. Sementara delapan mobil lagi telah teridentifikasi keberadaannya. Komplotan pencuri mobil rental ini dijerat dengan KUHB pasal penggelapan dan penipuan dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sang Jabati, ANews, melaporkan.